Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kembali lagi bersama saya di channel Rijal Tutorial Kali ini saya akan men-share bagaimana cara membeli koin alt switch ya melalui Trust Wallet Sebelum melanjutkan ke tutorialnya silahkan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya Dan disclaimer on tidak ada ajakan untuk membeli silahkan research kembali tentang koin ini ya ketika kalian ingin membeli koin tersebut Langsung saja ke pembahasannya disini kalian harus mempunyai aplikasi yang bernama Trust Wallet ya Dan exchange seperti Binance atau Toko Crypto itu terserah ya pilih salah satu Nah di Trust Wallet ini kalian harus mempunyai koin yang bernama BNB Smart Chain ya Nah jadi kalian harus isi saldo dulu ya BNB Smart Chain kalian Nah bagaimana cara mengisinya bisa melalui eceran link ada di deskripsi ya Bisa melalui exchange kalian masing-masing ya Nah disini saya akan men-share bagaimana cara mengisi dari exchange ya Kalian tinggal klik reset ya kemudian copy alamat address kalian masing-masing ya Setelah itu masuk ke Binance kalian masing-masing ya Nah di Binance ini kalian harus mempunyai koin yang bernama BNB ya Nah jika sudah membeli koin BNB kalian tinggal klik ya Kemudian lakukan penarikan ya Nah disini kalian diminta untuk mengisi alamat jaringan dan jumlah ya Untuk alamat ini kalian pastikan adres Trust Wallet kalian masing-masing ya Jaringannya jangan sampai salah BEP20 Kemudian masukkan jumlah yang ingin kalian kirim ya Setelah itu lakukan saja penarikan Maka otomatis Binance akan meminta verifikasi email dan nomor telepon kalian masing-masing ya Dan saldo akan masuk ke Trust Wallet kalian masing-masing ya Setelah kita tahu nih cara mengisi saldo smart chain ya Kalian harus tahu dulu smart kontraknya alt switch ini ya Nah caranya kalian pergi ke Google ya Terus tulis aja alt switch ya Alt switch coin Setelah muncul webcoinmarketcap.com nya Kalian tinggal klik ya Kemudian disini ada ya namanya Coin alt switch Nah harganya 31 perak ya per coin Setelah itu kalian tinggal copy ya smart kontraknya Masuk lagi ke Trust Wallet kalian masing-masing Terus pilih yang di apps ya Kemudian pilih yang pancake swap ya Nah di pancake swap inilah kalian bisa membeli coin alt switch tersebut ya Setelah itu kalian pilih yang cake Nah pastikan smart kontraknya alt switch ya Maka otomatis akan muncul ya ALTS Kemudian masukkan balance yang ingin kalian beli ya Nah usahkan beli coin micin pakai uang dingin Nah setelah itu kalian atur nih belakangnya pakai titik 00 ya Biar toleransi sleep packnya mau 1% ya Nah caranya kalian tinggal klik gear Nah disini kalian pilih 1% ya Silang Setelah itu klik tukar ya Konfirmasi penukaran Nah maka akan muncul halaman smart kontrak call ya Disini ada biaya fee yang harus kalian bayar Jika saldo kalian cukup Di bawah ini akan ada bacaan approve ya Kalian tinggal klik approve saja Maka alt switch kalian akan terbeli ya Dan bagaimana cara memunculkan Coin alt switch ini ada di halaman depan ini Itu gampang sekali Kalian tinggal klik pojok kanan atas Tulis aja asal ya Add custom networknya ganti ke smart chain Pastikan smart kontrak alt switch ya Done Maka otomatis alt switch kalian akan ada di halaman depan wallet kalian masing-masing ya Oke hanya itu saja yang bisa saya share Kurang lebihnya mohon maaf Silahkan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax